Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir merombak begitu ya setelah merombak susunan beberapa direksi di BUMN. Kali ini merombak lagi untuk susunan gaji dan juga tantim bagi para petinggi dari BUMN. Baik direksi, komisaris, dewan pengawas tentunya. Seperti apa sih komposisi perubahannya dan seberapa besar sebenarnya gaji yang diterima oleh para petinggi BUMN ini setiap bulannya. Kita lihat di pagi hari ini. Erick Thohir rombak gaji petinggi BUMN. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Pak Erick Thohir itu memangkas 5% gaji dari anggota direksi BUMN. Kalau sebelumnya tentunya kita tahu bahwa ada beberapa poin-poin khusus begitu ya untuk gaji direktur sumber daya manusia dan gaji direktur-direktur lainnya atau anggota direksi lainnya. Tapi kali ini Pak Erick ada penyetaraan begitu atau disamakan ya bisa dikatakan. Dengan memangkas 5% jadi aturan lamanya itu kalau anggota direksi itu 90% dari direktur utama. Jadi bisa dikatakan tidak ada juga gaji dari wakil direktur yang bisa dikatakan saat ini adalah 95% untuk gaji Wadirut. Sementara anggota direksi lainnya itu adalah 85% jadi turun. Kalau dulu anggota direksinya bisa 90% begitu dari gaji direktur utama. Dan sekarang di aturan baru itu untuk gaji anggota direksi mau itu direktur apapun keuangan, direktur SDM dan segala macamnya gajinya adalah 85% dari total pendapatan atau gaji dari direktur utama BUMN. Nah pertanyaannya gaji direktur utama BUMN itu ditetapkan seperti apa? Nah gajinya gaji direktur utama BUMN sesuai dengan surat keputusan dari menteri BUMN ini tentunya adalah ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan atau kalau kali ini adalah menteri BUMN. Jadi memang untuk total atau nilai dari gaji seorang direksi baik direktur utama, wakil direktur dan juga direktur atau anggota direksi lainnya memang cenderung berbeda antara satu BUMN dan juga BUMN lainnya. Nah di BUMN juga ada istilah yang namanya tantim atau bisa dikatakan bonus, insentif dan segala macamnya. Nah ini juga diberikan tentunya untuk direksi atau anggota direksi, direktur utama, wakil direktur utama dan anggota direksi lainnya serta komisaris, komisaris utama lalu anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dan juga ketua dewan pengawas. Jadi kalau kita lihat di aturan baru ini besaran insentif itu mengikuti faktor jabatan. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan jabatannya direktur utama ya besaran insentifnya juga mengikuti faktor dari jabatan seorang yang berada di BUMN. Jadi kalau Anda wakil direktur utama atau mungkin dia wakil direktur utama begitu ya insentifnya atau tantimnya mengikuti dari jabatannya. Nah untuk wakil direktur utama insentifnya itu 95% dari insentif direktur utama. Jadi ya kalau 100 juta misalnya insentif untuk seorang direktur utama ya 95% wakil direktur utama mendapatkan insentifnya. Kalau anggota direksinya tetap 85%. Nah kalau untuk komisaris utama dan juga ketua dewan pengawas itu 45% dari direktur utama. Jadi kalau misalnya ada dirut, ini dirut nih misalnya disini. Nah 45% itu dari total insentif yang didapatkan oleh dirut itu diterima oleh komisaris utama dan juga ketua dewan pengawas. Nah kalau untuk wakil komisaris utama dan juga wakil dewan pengawas itu dapatnya 42,5% dari total insentif atau tantim yang didapatkan oleh direktur utama. Sementara untuk anggota dewan komisaris dan juga dewan pengawas, semua itu komisaris independen pokoknya berada dalam lingkup anggota dewan komisaris dan juga dewan pengawas itu dapatnya 90% dari total pendapatan komisaris utama. Jadi kalau komisaris utama dapat 45% dari dirut, kalau anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawasnya dapatnya 90% tapi dari total pendapatan insentif atau tantim dari komisaris utama atau ketua dewan pengawas. Nah aturan dari penerimaan tantim atau insentif ini diatur lagi. Jadi kalau dilihat nih dari aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, itu aturan penerimaan tantim tidak serta-merta bisa digelontorkan begitu atau dikeluarkan seenak jidatnya. Jadi kalau ada aturan ya bahwa untuk realisasi pengeluaran insentif kerja itu harus realisasi tingkat kesehatan pada BUMN itu paling rendah nilainya itu 70. Pencapaian ini tidak memperhitungkan beban keuntungan akibat tindakan direksi sebelumnya atau tindakan di luar pengendalian direksi. Lalu capaian KPI jadi apa yang menjadi target-target dan juga KPI dari BUMN itu harus tercapai sebesar kurang lebih 80%. Jadi kondisi kesehatan BUMN juga diperhitungkan untuk memberikan tantim atau bonus kepada dewan komisaris, dewan pengawas, direksi dan segala macamnya. Nah terus juga kalau kita lihat tentunya ini tantim ini tidak memberatkan keuangan dari sebuah BUMN. Jadi tidak boleh BUMN yang tidak sehat lalu bagi-bagi tantim begitu banyak atau sangat royal begitu membagikan tantim kepada direksi ataupun komisarisnya. Jadi tetap disesuaikan dengan kemampuan BUMN-nya. Nah yang menjadi pertanyaan sebenarnya berapa sih gaji BUMN itu kabarnya katanya lebih besar dari menteri. Jadi pernah ya satu ketika Pak Ignatius Jonan mantan menteri SDM yang pernah menjabat 2016 sampai 2019 begitu pada perayaan hari listrik nasional begitu mengatakan bahwa penghasilan direksi BUMN itu 30 kali dari penghasilan menteri. Masa kerjanya lebih lemas ini menurut menteri SDM kala itu Pak Ignatius Jonan. Jadi waktu itu Pak Jonan itu agak geram begitu dengan kinerja beberapa direksi BUMN yang dikatakan kurang responsif begitu dan juga kurang performanya kurang baik. Nah itulah disentil oleh Pak Jonan kala itu. Nah Pak Jonan bilang ya gaji direksi BUMN itu 30 kali lipat dari penghasilan menteri. Kalau kita bandingkannya seperti ini. Tunjangan dari seorang menteri kalau berkaca pada Perpres tahun 2001 itu 13,6 juta. Lalu gaji pokoknya itu 5,04 juta rupiah. Tapi harus diingat menteri itu punya biaya operasional, biaya protokoler, dana taktis. Kita ingat juga kan ada dana operasional menteri yang pernah pada saat itu ada beberapa kasus ya lah ya untuk dana operasional menteri kalau Anda ingat begitu ya. Nah kalau semuanya ini di total tentu besar juga. Tapi kalau berkaca pada pendapatan direksi BUMN yang 93 juta sampai 2 miliar. Ini menurut dari laporan keuangan semester 1 2019 BUMN yang tercatat di bursa. Dan juga direksi BUMN mendapatkan tantim dan insentif. Memang kalau cuma tunjangan dan gaji pokok dibandingkan dengan pendapatan direksi BUMN ya lebih besar dari pendapatan direksi BUMN. Tapi kalau dibandingkan dari total keseluruhan ini ditambah dengan total keseluruhan yang didapat juga direksi BUMN. Ya bisa dikatakan 11-12 sebenarnya antara pendapatan menteri dan juga direksi BUMN. Nah kalau kita berkaca berapa gitu ya pendapatan seorang direksi BUMN. Nah ini adalah total remunerasi Dewan Direksi BUMN yang BUMNnya itu melantai di bursa atau tentunya emiten gitu ya. Jadi kita bisa lihat laporan keuangannya. Ini laporan keuangan semester 1 2019 memang pada saat itu bank mandiri adalah tentunya BUMN yang memberikan remunerasi paling banyak kepada Dewan Direksi atau direksinya. Jadi nilai remunerasi ini adalah total perolehan gaji dan juga tunjangan, tantim dan juga bonus serta imbalan kerja jangka panjang. Jadi overallnya semuanya yang mereka dapatkan. Nah untuk jumlah direksi 12 orang pada tahun 2019 dari PT Bank Mandiri total remunerasi yang diberikan adalah 428,37 miliar rupiah untuk 12 orang. Jadi kalau dibagi 5,95 miliar rupiah per orang per bulan seorang direksi bank mandiri mendapatkannya. BBRI juga dengan direksi 12 orang kala itu ya mendapatkan 5,07 miliar rupiah begitu per bulan per orang untuk BRI. Telekomunikasi Indonesia 4,4 miliar rupiah per bulan per orang untuk TLKM. Lalu BNI juga 3,18 miliar rupiah per bulan per orang. Nah memang mandiri masih paling tinggi ya di semester 1 2019 dan yang kalau kita lihat selanjutnya ini 10 besar ya. Ada BTBA, Waskita Karya, terus BBTN atau Bank Tabungan Negara, Jasa Marga dan yang paling di angka 10 besar itu adalah Garuda Indonesia 0,48 miliar rupiah per bulan per orang yang diberikan. Memang bisa dikatakan untuk gaji direksi BUMN itu fantastis nilainya sebenarnya ya. Nah itu diharapkan tentunya bisa memberikan sebuah perubahan, bisa juga menggerakkan BUMN-BUMN yang ada di dalam negeri ini menjadi lebih baik dengan kinerja yang positif setiap tahunnya.